di video kali ini teman-teman bang deso mau berbagi cara buat teman-teman yang mengalami kesulitan atau kendala pada saat menginstall aplikasi navionic poting ade nah teman-teman simak cara yang bang deso gunakan jadi sebelum kita menginstall teman-teman di sini kalian kalian perhatikan terlebih dahulu di handphone kalian itu versi Androidnya itu versi bapak disini Oke disini kita cek di tentang telepon nah dia yang punya bang deso disini Android 13 jadi untuk Android 13 ini kita hanya bisa menggunakan Asia Afrika HD untuk poting HD tidak bisa kita buka karena masih ada book kecuali poting HD yang kalian install di Google Play Store itu pasti bisa kebuka teman-teman selanjutnya disini kita coba untuk menginstall aplikasinya dan disini Bang deso anggap di handphone teman-teman itu sudah mendownload filenya di folder download disini ada file Pulau Sumatra Oke disini teman-teman ada file poting HD yang ukuran 52 MB ini kita klik install lebih dahulu ini untuk uji coba dan ini aplikasinya tidak akan bisa dibuka teman-teman Oke sudah kita install kita coba buka seperti ini nah kemarin teman kita itu yang berkomentar Bang HP saya di Android 13 tidak bisa buka aplikasi booting HD nya dan ketika di klik buka akan menutup dengan sendirinya seperti ini Nah itu betul teman-teman karena di Android 13 ini tidak bisa kita buka dan ini kita hapus saja kemudian selanjutnya teman-teman kita buka export kemudian kita install yang Asia Afrika HD saja dan ini sudah pasti bisa dibuka teman-teman jadi jawabannya teman-teman kalian cek dulu versi Android jika versi 13 pakai saja yang Asia Afrika HD jika versi 12 kebawah teman-teman bisa gunakan booting HD Oke ini sudah terinstall kita klik buka lebih dahulu izinkan aplikasi Oke teman-teman ini kita klik not now nah ini sudah kebuka seperti ini disini peta pulau Sumateranya masih belum ada karena kita belum ekstra file-nya Oke kita ekstra file petanya disini jadi untuk lebih cepat kita gunakan set archiver nanti teman-teman bisa download di Google Play Store yang ini set archiver ya lebih cepat teman-teman dan disini kita masuk di folder download yang tadi kita download file-nya kemudian kita klik di file zip klik lihat buka lagi kemudian disini ada file Sumatera kita klik buka disini oke selanjutnya disini buka dengan ini set archiver yang ini teman-teman kemudian disini ada file Navionic kita klik kemudian disini ada booting HD kita klik lagi kemudian selanjutnya disini ada panah ini kita klik kemudian disini kita cari ada Navionic kemudian buka lagi disini ada Marine Australia Asia Afrika AD nah kemudian disini kita klik tempel disini oke ini kita klik lakukan ke semua file lalu klik ganti dan ini teman-teman kita klik menjaga layar tetap menyala dan ini kita tunggu sampai ini selesai dan selanjutnya nanti kita akan buka aplikasi Asia Afrika AD nya nah ini sudah selesai teman-teman kita ekstra file-nya selanjutnya kita buka aplikasi Asia Afrika KHD oke oke ini kita klik Oke nah ini teman-teman langsung jadi seperti ini pulau Sumatera dan ini tentunya offline Oke kita gunakan sonar disini oke ini sudah kelihatan sonarnya nah seperti itu teman-teman jadi ini adalah peta pulau Sumatera nanti teman-teman bisa IG saja ke Bangdeso atau atau WA saja teman-teman ke WA nya Bangdeso oke nanti jika teman-teman butuh petanya nanti bisa kalian tulis di kolom komentar atau ke IG dan semoga bermanfaat oke teman-teman seperti itu cara untuk mengatasinya jika di handphone Android kalian itu tidak bisa membuka aplikasi Boating AD dan nama selafat si Android nya oke teman-teman jika kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar oke sekian dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih